Ketika aku menyerahkan si Jumah ke tangan iblis dalam nama Yesus, dia sekarang sedang sakit parah sebenarnya kok. Dendam membara kepada si Jumah. Masalah yang pertama masalah duit. Ular itu tiba-tiba hidup mau menerkam aku. Dan orang si Jumah ketawa-ketawa ditanggai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jumpa kembali bersama kami Tukan Nyimak. Alhamdulillah, di kesempatan ini Tukan Nyimak suguhkan cuplikan video anak batak yang sesumbar menyerahkan Bang Zuma ke tangan iblis atas nama Yesus. Serta anak batak dengan domeng bahlunya menceritakan mimpi bertemu dengan kelompok Bang Zuma. Sahabat, sungguh kecisi anak batak ini sampai segitunya memfitnah dan menjelekkan Bang Zuma. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak video ini sampai selesai. Aku merasa gak enak badaan kawan-kawan ya. Aku sedang sakit lah tapi gak tahu. Kenapa bisa seperti itu? Karena aku mengalami peperangan rohani. Tapi janganin kalian bilang aku tahayul. Itu ya, aku memang sedang mengalami peperangan rohani. Kawan-kawan tahu ketika aku menyerahkan si Juma ke tangan iblis dalam nama Yesus. Maka tentu saja efeknya akan ada padaku kawan-kawan. Karena ini berurusan untuk menyerahkan orang kepada iblis. Masalah nyawa dan segala macam. Nah kawan-kawan, kenapa efeknya ada padaku? Karena aku yang menyerahkannya. Ini bukan main-main kawan-kawan. Peperangan rohani itu ada. Dan kawan-kawan tahu sebenarnya. Si Juma sedang mulai digerogoti iblis kawan-kawan. Sudah lama dia udah beberapa waktu dia tidak siaran. Kalau aku tidak siaran selama 10 hari itu. Karena kan aku pulang kampung pesta. Untuk mengenang nenek moyang itu. Nah bukan karena aku sakit. Nah lalu setelah itu aku langsung siaran. Kalau si Juma tidak kawan-kawan. Napas si Juma sudah di ujung tandu. Percaya kawan-kawan kata-kata aku. Aku bukannya bernubuat. Tetapi aku juga mengalami hal-hal spiritual tentang si Juma. Sebenarnya si Juma itu nafasnya sudah di ujung tandu kawan-kawan. Tapi untuk menutupi rasa malunya setelah dia lama tidak siaran. Maka dia siaran kembali semalam kalau nggak salah. Tetapi ketika dia siaran semalam. Kita lihat kawan-kawan. Semua kawan-kawannya menanyakan. Kemana guru mda? Kemana guru mda? Jadi satu hal yang perlu kalian ketahui. Dalam beberapa waktu yang akan datang. Kalian akan mendengar kabar kalau si Juma koin. Benar kawan-kawan. Saya bukan bernubuan. Tidak akan lama lagi kita akan mendengar kabar. Kawan-kawan akan mendengar kabar kalau si Juma itu koin. Dia sekarang sedang sakit parah sebenarnya kawan-kawan. Satu. Karena aku mengetahuinya dari pengalaman spiritual. Yang kedua. Dari informasi A1 ada yang memberitahukan kepada saya. Benar anak bata. Ketika kau menyerahkan si Juma ke tangan iblis. Dalam acara livemu itu. Si Juma sekarang mulai digerogoti penyakit. Bukan ecek-ecek kawan-kawan. Penghujat itu bisa kita serahkan ke tangan iblis. Bagi yang mengerti Alkitab. Tetapi kalau tidak mengerti Alkitab. Ya maaf-maaf saja. Pasti mengatakan aku sesat. Anak bata kau mendoakan si Juma mati. Aku tidak mendoakan si Juma mati. Aku tidak mendoakan si Juma mati kawan-kawan. Tetapi aku menyerahkannya ke tangan iblis. Karena dia sudah menghujat Tuhan Yesus. Karena dia sudah menghujat roh yang maha kudus itu. Maka saatnya aku serahkan dia ke tangan iblis. Nah sekarang dia sedang digerogoti iblis. Kalau kawan-kawan tidak percaya. Selidiki sendiri. Selidiki sendiri kawan-kawan. Itu dari informasi A1 yang aku dapat. Dari orang yang mengenal dia. Karena tidak semua bersahabat dengan dia kawan-kawan. Sekalipun satu gerombolan dengan dia. Musuhnya banyak. Berbeda dengan saya kawan-kawan. Sekalipun saya sering menyakiti hati banyak orang. Saya punya banyak musuh. Tapi dari kalangan Kristen tidak ada musuh saya. Tidak ada itu. Dari semua YouTuber-YouTuber Muslim. Eh YouTuber-YouTuber Kristen. Tidak ada yang bermusuhan dengan saya. Satu orang pun. Boleh kita cek. Contoh. Saya sangat frontal dengan sang debater. Saya berteman dengan sang debater. Saya sangat frontal dengan Pak Bombom. Saya berteman dengan Pak Bombom. Tetapi si Juma kawan-kawan. Sekalipun mereka satu gerombolan. Ternyata banyak yang membenci dia dari kalangannya sendiri. Contoh si Michan. Kawan-kawan pernah dengar si Michan? Si Michan itu dendam membara kepada si Juma. Masalah. Masalah. Yang pertama masalah duit. Yang kedua aku gak tau apa masalah. Si Michan. Itu dendam membara kepada si Juma. Nah jadi orang-orang yang seperti si Michan. Inilah yang memberikan informasi sama aku. Kalau si Juma sebenarnya sedang sekarat. Saat ini kawan-kawan. Orang-orang yang tidak senang dengan si Juma inilah yang memberikan informasi. Kalau dia sedang sekarat sebenarnya. Tapi enggak. Enggak palah. Di rumah sakit lah. Tetapi dia sedang dirundung. Penyakit yang sulit diatasinya. Nah itu dari informasi. Dari pengalaman spiritual. Kawan-kawan aku bermimpi. Aku bermimpi kawan-kawan. Itulah pengalaman spiritualku. Kalau si Juma tidak akan lama lagi akan meninggoy. Supaya kawan-kawan paham. Apa yang aku sampaikan ini. Artinya adalah. Ketika seseorang. Sudah kita serahkan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa. Artinya tidak ada lagi perisai keselamatan. Di dalam diri si Juma. Tidak ada lagi. Karena sudah habis. Keselamatan itu dari si Juma. Apa penyebabnya? Karena dia sudah menghujat roh kudus. Karena dia sudah menghujat roh yang maha kudus. Semoga kawan-kawan paham. Jadi itu dulu kabar. Itu dulu kabar. Yang bisa aku sampaikan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan sebenarnya sekarang pun aku sedang demam. Ya iblis berusaha untuk mencelakakan aku. Awal mula aku demam seperti ini. Itu sekitar dua hari yang lalu. Aku bermimpi kawan-kawan. Ah kenapa tak kau kembali lagi bertahayul kau. Mana ada mimpi. Mimpi itu ada. Kalau kawan-kawan bermimpi. Bacalah kitab suci. Pasti mimpi itu benar berasal dari Tuhan. Nah. Dua hari yang lewat saudara-saudara aku bermimpi. Aku melihat gerombolan-gerombolan si Juma. Duduk di tangga rumah. Tapi rumah ini seperti rumah kampung. Seperti rumah yang di kampung pula. Kalau di kampung pula. Kalau di kampung pula rumah itu masih cenderung memiliki tangga. Nah. Jadi gerombolan-gerombolan si Juma ini duduk di atas tangga ini. Ini dalam mimpiku kawan-kawan. Dua hari yang lalu. Mereka duduk di tangga ini. Lalu aku datang. Eh ngapain kalian weh? Ya biasa lah. Santai-santai katanya. Aku duduk. Gabung aku sama orang itu. Di tangga ini. Lalu aku tengok di depan tangga itu. Atau di depan kami ada bekas api-api. Bekas kayu bakar yang mungkin entah manggang-manggang ikan. Entah bakar-bakar ikan. Lalu aku lihat itu apa? Oh itu makanan kita katanya. Nah lalu aku mendekati api yang bekas-bekas tuku ini. Lalu aku tengok ada ular kawan-kawan. Ular yang cukup besar. Sudah? Jadi aku tanya sama si Juma. Sama kawan-kawannya dalam mimpiku ini kawan-kawan. Ini apa ini? Ya udah itulah masalah. Itu makanan kita katanya. Mungkin kawan-kawan aku tau kan si Juma gak makan ular. Tapi gak tau ya. Aku tau kan gerombolan si Juma tidak makan ular. Kan itu kan haram. Nah tapi di dalam mimpiku ini. Mereka mau memakannya. Sudah? Kenapa aku katakan mereka mau memakannya? Karena ketika aku mengatakan. Kayak mana ular ini? Udah bisa kita masak ini. Ya udah. Masaklah kata orang itu. Dari tangga ini. Mereka duduk di tangga kawan-kawan. Sudah? Tetapi bukan hanya si Juma di mimpiku itu. Ada juga orang-orang sekampungku. Di dalam mimpiku itu. Lalu aku mengambil pisau. Sudah aku mengambil pisau. Aku ambil pisau. Kukulitilah ular ini. Kawan-kawan apa yang terjadi? Ular yang tadinya aku pikir mati. Makanya kukuliti pakai parang. Ular itu tiba-tiba hidup. Mau menerkam aku. Dan orang si Juma ketawa-ketawa di tangga itu. Demikian juga. Di samping si Juma ada juga. Orang yang aku kenal. Satu kampungku. Orang Kristen juga. Tiba-tiba ular itu langsung berdiri mau mencatok aku. Lalu dengan sigap parang yang kubikin untuk melepaskan kulit ular ini. Langsung kubaco ular itu terputus lehernya. Leher ular itu terputus. Nah di dalam mimpiku ini. Ular itu mati. Kubaco kawan-kawan. Sudah? Nah. Lalu keluarga ku membangunkan aku kawan-kawan. Sudah kau kenapa? Kau kenapa? Kau katanya. Katanya aku teriak-teriak pada saat tidur itu. Nah. Sejak hari itulah aku sakit. Sudah mau tiga hari kawan-kawannya. Agak. Pertama flu. Yang kedua suara aku pun habis. Mungkin karena terlalu banyak aku berteriak. Ketika aku tidur itu aku gak tau juga. Nah kawan-kawan. Sekarang aku sedang berjuang. Melawan iblis yang akan segera menggerogoti aku. Sekarang aku sedang berjuang kawan-kawan. Tetapi di samping itu aku melihat. Ternyata si Juma juga sekarang kawan-kawan. Ini mimpiku. Untuk apa aku karang-karang mimpiku sama kalian? Ini mimpi yang benar ku mimpikan kawan-kawan. Nah. Makanya kawan-kawan. Aku menyampaikan kepada kalian semua. Tidak akan berlangsung lama lagi. Kita akan mendengar kabar kalau si Juma itu akan mati. Silahkan kasih kabar mimpiku ini sama si Juma. Nah semoga kawan-kawan paham. Anak domba. Bercuma dengar dongeng mantan narapidana. Tidak. Ini bukan dongeng. Ini nyata. Datang kalian ke Medan. Benar enggak aku teriak-teriak pada saat tidur itu. Nah semoga kawan-kawan paham. Jadi itulah makna dari peperangan rohani. Mimpi itu ada di dalam kitab suci. Di sini banyak Tuhan yang memberikan pertanda kepada kita lewat mimpi. Banyak kawan-kawan. Bukan satu dua Tuhan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang lewat mimpi. Banyak. Bahwa mimpi itu juga pantas untuk dibedah. Mimpi itu pantas untuk dipercaya. Nah semoga kawan-kawan paham. Jadi itulah mimpiku tentang si Juma. Bisa pula. Akulah orang yang tidak terlalu dekat dengan si Juma. Bisa kumimpikan dia. Dan kawan-kawan. Ketika aku menguliti ular ini. Tiba-tiba ular itu hidup. Mau menerkam. Mau mencatat aku. Si Juma dan gerombolannya ketawa-ketawa di atas tangga itu. Aduh mimpi apa ini ya. Tahu aku karena kecapean atau gimana ya. Itulah yang ada di pikiranku ketika aku bangun. Dan ternyata setelah aku berdoa. Barulah aku tahu. Bahwa ternyata memang peperangan rohani itu ada. Akulah yang bertanggung jawab. Telah menyerahkan si Juma ke tangan Iblis dalam nama Yesus. Kalau contoh si Juma mati. Entah sebulan lagi si Juma mati. Sudah. Akulah yang menyerahkannya ke tangan Iblis. Dan aku siap menerima konsekuensinya dari Tuhan Yesus. Karena itu sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus berkata. Orang yang menghujat boleh diserahkan ke tangan Iblis. Dalam nama Yesus. Itu kawan-kawan ya. Baik. Demikian sahabat yang bisa kami tukang nyimak suguhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.